Warga Walet, Cirebon, Jawa Barat digigarkan hadirnya seorang pria di pinggir jalan pada Kamis 12 Mei 2022. Pria ini tampak sendirian di pinggir jalan dengan tangan terikat di pohon, serta mata dan mulut tertutup lakban. Setelah dievakuasi warga serta polisi, pria ini mengaku baru saja menjadi korban perampokan. Pria ini teridentifikasi sebagai Rianto, 37 tahun, warga desa Pasar Barang, Brebes, Jawa Tengah. Rianto mengaku hendak merantau ke Jakarta dan naik bus dari sebuah garasi di wilayah kelompok kejamatan Wonosari, Brebes, sekitar pukul 8 malam. Sadar kehabisan tiket bus, Rianto lantas ditawari naik travel gelap dengan tarif murah. Rianto cukup percaya naik travel tanpa identitas jelas ini ketika melihat ada sejumlah orang yang tampak seperti penumpang. Namun, setelah melewati eksit tol kanci di Pantura, Rianto dipepet oleh orang yang dia anggap sebagai penumpang tadi. Para pelaku mengambil paksa handphone dan uang tunai sekitar Rp650.000. Rianto turut diancam akan dibunuh, bahkan dimutilasi oleh para pelaku sambil dibawa berkeliling. Namun tepat di walet, Rianto diturunkan dalam kondisi terikat sendirian. Setelah dipulangkan kembali ke Brebes, Rianto berharap polisi bisa segera menangkap para pelaku. Like, Subscribe, dan Share ya!